Hai guys kita saya kebetulan di Raijua kecepatan Raijua ini lihat di sini kebetulan pas di Kampung Adat Ledeke dimana memang disini rumah saya juga dan kali ini kami akan jalan-jalan ini dengan dua orang ini di belakang saya kami akan apa nama trip kali ini kami akan mencari satu kayu lagi di Kecamatan Raijua yang memang merupakan kayu ini juga khas di Kecamatan Raijua di tempat lain terus di Pulau Sabu itu kita belum pernah ketemu nama kayunya itu Memo ya kayu Memo ini dipercaya juga dan banyak orang juga katanya yang sudah pernah mencoba merupakan salah satu kayu atau obatan tradisional yang bisa menyembuhkan penyakit tumor dan kanker juga jadi selain bajakah itu ada lagi kayu lain seperti apa kayunya kita akan lihat sebentar lagi ya kita lihat di belakang saya ini ada satu rumah adat juga ya ini di Kampung Ledeke atau Dara Rai Ledeke ini Kampung Adat ya salah satu Kampung Adat juga yang dimana istri saya berasal dari tempat ini ya kita akan cari dulu kayu itu memang keberadaan kayu itu sendiri sudah lumayan langka guys ya banyak model ada dua model memang di Raijua ini ada yang namanya Memo Pudi atau kayak yang sama model yang sama tapi dia bukan bagian dari obat-obatan yang kita mau cari ini yang sudah agak langka itu Memo Mia namanya ya oke saya pakai dulu topinya karena kebetulan panas ini juga salah satu topi khas nah sobat ini Memo salah satu saya arahkan kamera ini kebetulan saya arahkan kamera ini kebetulan Memo tapi ini yang putih oh salah bukan ini ternyata oke nanti kita cari yang lain ini ternyata kayunya lain ya ya sobat guys ini kayu ini ini kayunya ya yang orang sabu bilang Memo dia saya juga sendiri tidak tahu obat ini apa apa kayu ini apa namanya tapi sejenis mahkota dewa sejenis mahkota dewa yang ada di sabu ya mungkin dari beda struktur tanah atau bagaimana jadi eh kayu ini sendiri eh namanya Memo buah ini sendiri eh ini buahnya buah ini sendiri bisa dimakan anak-anak disini biasanya makan obat ini eh maaf buah ini eh mereka makan juga tapi yang kita cari bukan ini karena ini eh bukan obat ini biasanya hanya kayu khas di Kecamatan Raijua ini sendiri yang kita cari ini yang sama sepertiin tapi buahnya warna merah itu yang disini dibilang Memo Kehubah ya kita lanjutkan dulu pencarian kita kali ini memang kita agak lumayan jauh ini kita juga baru keluar dari gerbang kampung adat ledek ya kita lihat kedepan kesana ini kita memang akan lumayan jauh ini salah satu kayu Memo juga tapi bukan Memo yang kita cari keberadaan kayu itu sendiri memang sudah lumayan langka itu semua akibat ulah masyarakat disini sendiri karena memang menurut banyak orang kayu itu bukan hanya bisa menyembuhkan tumor dan kanker tapi juga bisa meredakan darah tinggi atau menyembuhkan darah tinggi dan masih banyak lagi kita lihat dulu ini yang yang ini sudah hampir matang buahnya tapi ini dia kayu yang sama seperti ini juga nah yang berhasilnya di bagian akar nih tapi bukan ini bukan ini yang berhasil itu masih ada yang satu yang buahnya itu warna merah memang agak sulit kita bedakan ketika pohon itu masih buahnya masih muda seperti ini agak sulit kita bedakan karena bisa membedakan mana yang obat atau mana yang bukan itu kita hanya bisa lihat dari buahnya yang tadi satu warna kuning hampir matang sementara yang satunya ketika berbuah masih walaupun masih masih muda seperti yang tadi itu langsung sudah berwarna merah warna kesumba ya kalau kita bilang ya kita lanjutkan dulu perjalanan kita memang lumayan jauh kampungnya karena kita harus melewati beberapa kampung adat dulu ya tapi tidak masalah kita akan menelusuri yang saya juga akan membawa akar obat itu itu sendiri sobat lumayan panas tapi tidak mengapa karena semoga kayu itu sendiri bisa dapat dan bisa bermanfaat bagi banyak orang eh ya seperti yang tadi yang saya katakan bahwa kayu itu sendiri sudah agak lumayan langka bukan hanya agak lumayan ya tapi memang sudah langka kayu itu karena apa ulah dari sebagian masyarakat sendiri mereka tahu bahwa obat itu eh lumayan bermanfaat dan banyak sekali orang yang mencari obat itu akar ya kayu itu jadi kebiasaan orang sini orang setempat sini mereka ngambil kayu itu bukan ngambil yang secukupnya tapi mereka langsung ambil sekalian dengan pohon-pohonnya sehingga populasi tanaman itu sangat berkurang makanya yang tersisa itu adalah eh yang putih atau yang sudah tidak bermanfaat lagi bahkan menurut orang disini yang putih itu kalau salah disalah gunakan itu katanya bisa bikin orang eh bahasanya bisa ambil jurusan penerbangan jurusan penerbangan dalam artian begini katanya kalau kayu itu kita keseringan makan ya bisa menjadi orang yang mempunyai ilmu hitam katanya tapi entahlah saya juga belum mempercaya soal itu juga Hai memang keyakinan masyarakat lokal seperti itu ah dan akhirnya masyarakat juga mengarahkan harus mencari kayu yang asli saja yang warna merah itu bukan yang eh warna putih yang tadi sudah saya tunjukkan ya sekali lagi kita lihat sekali lagi kita lihat ini kayu yang sama jenisnya tapi ini bukan yang yang kita cari memang sejenis ini satu model sejenis eh perbedaannya itu di buahnya ini buahnya kebetulan ada nih yang ini warnanya warna hijau ya sama dengan daunnya yang kita cari buah yang ini itu nanti warnanya merah itu yang kita cari saat ini ya tunggu sampai kita dapat coba eh teman-teman lihat atau guys lihat sejauh sejauh mata manda ke sana itu sepertinya sudah tidak ada lagi pohon yang hidup memang ada sih tapi memang pohon-pohon yang mau dibilang itu adalah pohon-pohon yang evergreen yang dia nyala nyala lagi yang bisa menghijau sepanjang waktu eh karena memang dirai jua ini sendiri dari struktur tanahnya juga tanahnya lumayan tanah putih dan memang kondisi alamnya sendiri kondisi yang kemarauhnya sangat panjang bukan seperti daerah lain yang memang lebih banyak hujan tapi di sini kemarauhnya yang sangat panjang yang jadi memang malu seperti ini tapi tidak masalah kita jalan-jalan dulu nantikan trip kita ya sampai kita menemukan kayu itu karena kita masih menemukan obat untuk banyak orang dari mana kita lewat dari sini oke baik sebentar lagi bicara panas sangat panas guys tapi meskipun memang teriknya matahari lumayan luar biasa tapi tidak menyurutkan niat saya untuk mencari sesuatu yang bermanfaat untuk banyak orang ingat saya bukan politisi ya jadi mencari sesuatu yang berharap kemudian nanti dapat suara tidak saya hanya ingin membagikan satu hal yang bermanfaat bagi banyak orang supaya orang-orang bisa menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan keluarga yang tentunya juga ketika kita sehat atau ketika orang lain sehat maka kita juga sehat itu saja dulu kita akan naik ke naik ke tempat tujuan semula semoga kita tidak salah jalan oh iya tidak juga ini ini salah satu tempat yang saya ingat beberapa tahun lalu saya pernah datang juga disini ini merupakan salah satu kampung adat yang memang sudah ditinggalkan juga tidak ada lagi orang yang menghuni tempat ini ya tapi kita datang bukan untuk kepentingan kampung adat ini tapi mencari kayu itu ya lumayan capek guys tapi tidak masalah hobi kita jalan-jalan kita lihat rumah ini salah satu rumah adat yang ya ini salah satu rumah adat yang memang rumah adat Saburaya Jua sedikit saya ulas ya tentang rumah adat rumah adat ini adalah rumah adat Saburaya Jua kita lihat baik-baik bentuknya persis seperti perahu terbalik karena memang kita orang Sabu percaya bahwa inilah rumah kita ini asli rumah orang Sabu yang namanya emuru koko kita lewat kampung adat ini kita permisi juga sama penghuninya permisi rumah adat ini guys sudah lama tidak pernah lagi ditinggali sudah didiarkan waktu itu saya datang sempat ada satu rumah lagi iya ini puing-puing rumah itu yang sudah hancur berantakan saya pernah masuk ke sini juga beberapa tahun lalu sudah lumayan lama waktu itu tapi ini dia ya rumah yang pernah kita masuki dulu karena saat itu beberapa tahun lalu saya masih ingat persis melalui rumah kampung ini juga kami menemukan kayu yang namanya Memo itu Memo Mea menurut kami orang Sabu tapi orang Raijua sendiri atau penduduk asli di sini mengatakan Memo Kehubah mari kita lanjutkan kita lewat dulu dari kampung adat ini kita lihat ya ini seperti ini ya kampung adat mereka kampung adat kami orang Sabu ya sangat sempit jalan masuk dan keluarnya dan memang menurut masyarakat di sini juga kita kampung adat ini lumayan salah satu kampung adat yang dipercaya mempunyai kemampuan atau mempunyai nilai mistisnya yang tidak sembarangan orang bisa masuk ke tempat ini tapi kita karena tadi sudah minta izin juga ya kita lihat kembali sana kita sudah minta izin juga terhadap para penghuninya juga nenek moyang yang ada di sini jadi tidak masalah buat kita asalkan dan menurut penduduk lokal jangan mempunyai niat yang jelek masuk ke kampung adat ini kita lihat di sini ada beberapa bagian yang sepertinya juga bagian dari kampung adat ada pagar-pagarnya ada segala macamnya ya kita akan ke atas memang lumayan indah di kamera lumayan indah di kamera tapi lumayan sakit juga jalannya karena struktur jalan juga berbatu dan kita harus melalui rintangan yang lumayan kita lihat ini disini sudah ya kita naik lagi ke satu kampung adat lagi iya sudah tahu kampung adat lagi ini ini tapi itulah kita akan terus explore kayak gitu akan terus mencari kayak gitu terus kita mendaki dulu hampir dekat ya ini kita harus masuk lagi ya sepertinya ada beberapa kampung beberapa tempat permisi beberapa tempat yang oh iya ternyata masih ada masih ada ada titik terang di belakang saya disitu guys disinilah tempatnya yang pernah dulu saya ngambil dan disini ya ada titik terang ternyata memang belum terjamah juga orang ya guys ya ini kayunya ini kita lihat guys lihat ya warnanya merah ini dia guys ini guys buahnya guys ini yang namanya memoke ubah yang waktu itu saya pernah juga masuk kesini dan ini kayu ini juga yang waktu itu kami nyari eh disini tempatnya oke guys ternyata menemukan titik terang awalnya saya juga sempat ragu apakah kayu ini masih ada atau tidak tapi ternyata masih ada Puji Tuhan ya ya dari sini sendiri kita lihat ke belakang memakai merasa bagus dan juga mengobati rasa capek kami yang kami jalan-jalan ini ya pohon ini pohon ini sendiri ini khas samurajua lontar ya mari kita akan melakukan penggalian juga dulu disini kita ambilnya hanya satu akar saja ya ukur ya sekali lagi kita lihat nih jadi ini bukan memo-nya abal-abal tapi ini memang asli memonya yang warna merah beda ya beda dengan yang tadi sudah saya tunjukkan sebelumnya dimana yang tadi warna kuning ya nah tapi ini warnanya merah oke guys kita akan gali dulu ya oke bye bye oke kita mulai penggalian dulu kita cari posisi yang terbaik supaya tidak merusak tanaman ini karena tanaman ini merupakan salah satu tanaman yang sangat-sangat langka di sabu apalagi di sabu ya di kecamatan rajua sendiri sudah tidak ada lagi mari kita bandingkan dulu sekali lagi mari kita bandingkan ini dia memonya warnanya merah ini yang kita cari bukan yang ya ini sudah mulai penggalian bukan yang seperti ini guys ini beda disampingnya juga langsung ada ini warna kuning ya guys ya ketika sudah mateng seperti ini warna kuning kita lihat ini warna kuning beda dengan yang tadi dengan yang itu ini kita lihat dari semua sisinya memang pada saat masih ini hijau masih hijau belum mateng buahnya belum masak ya istilahnya belum ranum sementara setelah sudah ranum ini kita lihat ya ini bukti bahwa ini kayu memo atau memo mea ini sendiri bukan memo yang abal-abal tapi memo mea asli sekali lagi kita lihat dulu nah guys semakin terang ke kamera guys ya ini dia memonya warna merah ya kita akan ambil sedikit dari akarnya untuk kita bisa bagikan ke sesama yang saat ini sangat membutuhkan obat ini memang sudah sangat langkah sangat sangat langkah kayu ini kebetulan seperti tadi saya katakan bahwa beberapa waktu lalu tahun ya iya guys ternyata guys menurut bapak ini sudah banyak sekali orang juga yang menggali yang memotong tapi ya bersyukurlah mereka tetap tidak jahil tidak usil dengan memotong atau mencabut pohon ini sehingga tidak punah tapi masih ada dia tetap bertahan hidup juga karena dari kalau kita lihat ya guys ya kita lihat nih akarnya karena kita ambil yang akar kita bukan ambil buahnya atau daunnya kita bukan ambil itu tapi akarnya yang bermanfaat akarnya ini yang menurut orang itu seperti yang tadi saya katakan bisa menyembuhkan tumor kanker ini bukan sekali lagi obatnya menyembuhkan akarnya menyembuhkan ya bukan hanya mengobati maaf bukan hanya meringankan tapi menurut masyarakat setempat ini bisa mengobati atau menyembuhkan tapi sayangnya memang sudah banyak juga yang mengambil akarnya jadi ini mulai timbul lagi akar-akar serabutnya bersyukur sekali pohon ini memang pohon yang sangat tahan panas guys ya kayu ini sangat tahan panas jadi memang dia memang hidupnya di tanah tanah yang lumayan tandu seperti ini yang tanah yang lumayan kesan tapi mencari kayu ini sendiri ibarat mencari jarum di dalam tumpukan jerami guys tidak sembarang kita bisa dapat ini tadi juga saya datang agak sedikit ragu saya pikir tidak bisa lagi dapat tapi ternyata masih dapat juga memang sayang juga lagi ya sekali lagi sayang-sayangnya karena memang ternyata banyak sekali yang sudah datang mengambil akar dari kayu ini ini kita lihat penggaliannya sudah dicoba gali terus ya kita lihat dulu sudah digali-gali tapi itu dia sayang akar-akarnya sudah buntung semuanya mereka terus melakukan pencarian penggalian maksudnya saya masih sedikit beristirahat dulu sejenaknya kita memang tidak mau merusak kayu ini hanya mengambil dikit saja dari akarnya hanya sayang ya guys ya saya sendiri belum tahu kayu ini apa namanya dalam bahasa Indonesia tapi dari jenis kayunya ini persis seperti mahkota dewa daunnya buahnya juga persis kayak mahkota dewa juga hanya memang beda beda mahkota dewa buahnya agak lebih bulat sementara ini buahnya agak lebih lonjong walaupun memang sama-sama warna merah apakah ini memang yang namanya mahkota dewa di pulau para dewa rai jua kita tidak tahu juga ya dibutuhkan juga ada orang mungkin guys kalian yang para ahli yang menonton channel saya ini vlog saya ini kalian yang menonton dan kemudian kalian tahu apa namanya tolong beritahukan ya tolong di komentari di kolom komentar dan juga jangan lupa like komen dan subscribe selain komen ada subscribe juga kita menunggu kalau tadi kalau tadi akarnya sepertinya sudah ludes diambil orang saya mencari yang lain dulu karena memang dari sekian banyak dari sekian banyak kayu yang sama tapi tidak ada yang sama nih kita lihat ya di sebelah ini yang saya tunjuk ini juga satu kayunya tapi yang warna kuning sementara yang hanya di situ yang kecil itu saja yang bermanfaat itu tapi entahlah ya mungkin banyak orang juga yang tahu keberadaan kayu ini sehingga menurut saudara yang sementara mencoba menggali akarnya harusnya kan akarnya ada di atas ya tapi ini sudah hampir tidak ada lagi akarnya mereka terus melakukan pencarian semoga mereka dapat saya juga akan mencoba lagi dulu mencari saya yang lain permisi dulu saya tidak tahu aduh aduh di tempat yang sama guys di tempat yang sama guys tapi ah upaya saya nihil juga tidak ada guys tidak ada eh tidak ada yang yang sama kayak yang di atas itu disini semuanya yang warna merah eh warna merah warna kuning warna hijau saja itu yang tidak bermanfaat yang satu itu saja yang ada aduh sayang guys kita akan coba dulu apa itu kita sana dulu ah aduh sayang guys tidak ada udah permisi 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 saya juga tidak tahu ini bahwa ini apa muhnya lumayan cantik tapi tidak tahu saya apa itu ternyata ini banyak sekali tidak ada yang sama dengan di atas semoga mendapatkan titik terang kita bisa mendapatkan walaupun meskipun sepotong ya akar kayu tadi eh kita bukan niatnya memerusak juga tapi kita hanya mengambil sedikit saja guys guys udah main capek di atas yang di atas waktu itu guys capek sekali ditambah lagi dengan tandus ditambah lagi dengan sangat tandusnya disini eh capek tidak mengapa kami coba dulu kita mendapatkan sepotong guys bisa anda saksikan di kamera ya guys ya saya di pulau rai jua dan pulau sabu itu di seberang sana nah pulau sabu disana lumayan jauh dari sini tidak jauh juga yah kita lihat baik-baik dulu yah sementara kesana itu sudah samudera India ya karena berbatasan langsung dengan Australia dimana memang kecamatan rai jua ini sendiri salah satu kecamatan yang berbatasan langsung dengan Australia yang sangat dekat dengan Australia oleh kera itu seringkali para imigran atau pencari swaka dari Afganistan atau dari banyak daerah di luar negeri itu sering mampir ke kecamatan rai jua oke guys mari kita lanjutkan penggalian dulu lumayan eksotis ya guys ya dilihat dari sini ke sana ya oke ya oke kita sudah dapatkan beberapa akarnya ini akarnya yang kita akan ambil tidak perlu terlalu banyak juga guys kita ambil ya karena memang hanya sedikit saja yang akan kita ambil guys berhubung juga kebetulan kayu ini sendiri sudah tidak ada lagi tersisa bahkan ada yang orang yang hampir mengambil dengan ininya ini kita lihat guys ini ada bekas potongan orang guys ya ini ada bekas potongan orang yang hampir memotong kayu ini lah kita lihat ini akar-akar ini sudah hampir habis karena saking bermanfaatnya memang untuk masyarakat ya sayang sekali sementara kayu ini mungkin satu dari sekian ribu jenis kayu yang sama dirai juga di kecamatan ini apalagi di pulau sabu itu sama sekali tidak ada lagi ya kita memang ambilnya cuman lumayan sedikit juga guys kita hanya akan ambil sedikit sekali ya sudah jangan terlalu jangan terlalu ini jangan terlalu ambil kalau memang jangan lagi kasihan ah timpuk kembali berarti ada di punya akar itunya akar tunggalnya saja yang sisa tuh guys kita sudah saksikan bersama ya ya kayu ini begitu susahnya dirai jua disini sendiri sudah begitu susah karena memang banyak ula-ula orang yang tidak bertanggung jawab juga ya jadi kita ambilnya cuman sedikit nih kita lihat ya yang ini sedikit sekali kita ambil juga eh tapi tidak mengapa yang penting kita masih bisa menemukan keperadaan seperti itu tadi saya bilang sudah lah jangan lagi membunuh atau mematikan kayu ini ya maka dia akan bunuh supaya kita ini tahu sedikit bahwa Tuhan sudah menyediakan begitu banyak sekali obat-obat tradisional untuk kita manusia hanya sayangnya kita sering kali tidak memanfaatkan obat-obat itu kita lebih banyak memanfaatkan obat-obat kimia meskipun saya mau bilang saya tidak melarang untuk itu tapi yang pasti begini harusnya kita lebih arif lebih bijaksana dan lebih kreatif mengolah semua tumbuhan tumbuhan yang obat-obatan seperti di Kalimantan dan juga kebetulan di Sabu juga ada kayu bajaka itu juga merupakan salah satu kayu penyembuh kanker kemudian ada juga memo ini yang juga merupakan penyembuh kanker dan darah tinggi nah harusnya kita manfaatkan obat-obat ini yang tidak mempunyai efek sampingnya dengan kehidupan kita atau dengan kesehatan yang lain karena memang Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik untuk umat-umatnya di dunia oke guys guys kita sudah dapat akarnya meskipun sedikit tidak masalah kita akan pulang ke rumah lagi ini guys ya dan kita sudah mau pulang ya semoga tidak ada lagi orang-orang yang tangannya jahil dan kemudian mengambil secara paksa secara paksa dan kemudian mencungkel eh kayu itu dan akhirnya mati karena kayu itu sendiri memang sudah sangat sangat langka sekali lagi sangat langka di Sabu eh di Raijua di Kecamatan Raijua memang di Sabu sekali lagi di Sabu tidak ada kayunya hanya yang ada di Kecamatan Raijua dan kita baru dapat bahkan mungkin eh 90% dari 100% masyarakat Raijua sendiri sudah tidak lagi pernah melihat model kayu ini mungkin hanya ada 10% nya saja yang bisa mengetahui jangan sampai guys bilang begini guys kok lu tahu iya karena waktu itu saya pernah datang sini dan saya hanya mencoba juga untuk datang lagi ke sini dan ternyata kayu ini masih ada karena waktu itu saya juga mencari dengan sangat susah juga waktu itu dengan beberapa teman saya juga kami mencari kayu itu jadi kita dapat waktu itu kita juga ambilnya cuma satu akar dan kita sudah ada 7 tahun yang lalu kalau tidak salah ya 6 atau 7 tahun yang lalu waktu itu saya sempat datang ke tempat ini jadi memang lokasi kayunya lumayan saya tahu saya tahu persis dimana tempatnya jadi tadi atau hari ini kita mencoba kembali untuk melihat seperti itu oke guys sampai di sini dulu kebersamaan kita di trip kali ini nantikan ya guys trip lanjutan saya yang tentunya semoga bermanfaat untuk anda guys jangan lupa juga untuk like komen dan subscribe serta jangan lupa juga share ke orang lain supaya sama-sama bermanfaat bagi semua kita bye 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 sampai jumpa